Halo bro selamat datang di Pecinta Bola, disini kita membahas berita bola terbaru. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru hari ini silahkan klik subscribe dan lonceng. Yang gak klik saya gak tanggung jawab ya kalau ketinggalan berita bola terbaru hari ini. Oke thanks bagi yang sudah klik subscribe dan lonceng. Kiprah Manchester United di ajang Premier League berlanjut pada Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022, dini hari besok. Pasukan Ralf Rangnick tersebut akan menghadapi Brentford di Brentford Community Stadium. Brentford masih menyandang status sebagai tim promosi musim ini. Sehingga kalau diprediksi di atas kertas, The Red Devils seharusnya bisa meraih kemenangan tanpa kesulitan dari laga ini. Brentford sudah mengirimkan sinyal berbahaya ke klub-klub papan atas Premier League sedari pekan pertama. Jauh dari dugaan orang-orang, mereka mampu mengalahkan Arsenal dengan skor 2-0. Pada bulan September, mereka dipertemukan dengan Liverpool dan berhasil mencetak 3 gol. Sayang, pertandingan berakhir imbang 3-3. Tapi hasil itu menunjukkan bahwa Brentford tidak boleh dipandang sebelah mata. Manchester United juga pernah membukukan 5 kekalahan dari Brentford, meski itu terjadi sudah sangat lama. Tapi, tidak ada salahnya untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan diri sebaik mungkin kalau tidak ingin menelan kekalahan. Manchester United sedang buruk dan kehadiran rangnik tidak memperbaiki keadaan. Dalam 5 pertandingan terakhir, The Red Devils cuma meraih 2 kemenangan. Kabar baiknya, Mucuma kalah sekali. Kekalahan didapatkan ketika bertemu Wolverhampton pada awal bulan Januari ini. Hasil tersebut seolah mengonfirmasi bahwa siapapun bisa meraih poin penuh dari Manchester United, tidak melulu, Big Six. Hasil imbang melawan Aston Villa pada akhir pekan kemarin juga menjadi modal buruk buat mereka. Selisih skor 2 gol yang dibuat Bruno Fernandes dikejar tanpa kesulitan oleh Villa di menit-menit akhir pertandingan. Brentford tidak memiliki benteng pertahanan serapat Wolves. Tapi mereka bisa menaruh harapan pada sektor tersebut, dan itu terbukti dari beberapa hasil yang diraih belakangan ini. Di luar dari kekalahan dari Southampton dan Liverpool, klub besutan Thomas Frank tersebut jarang kebobolan lebih dari 2 gol. Terakhir kali mereka kebobolan lebih dari 2 gol, sebelum bertemu Southampton, terjadi di bulan November. Brentford telah bertemu banyak klub papan atas yang punya lini depan mengerikan dalam perjalanannya, seperti Chelsea dan Manchester City. Klub terakhir bahkan cuma bisa mencetak 1 gol saja ke gawang Brentford. Manchester United dituntut untuk finish di 4 besar dalam klasemen akhir Premier League. Saat ini, mereka menempati peringkat ke-7 dengan jarak 3 poin dari Arsenal yang menduduki peringkat ke-4. Jelas itu adalah kabar baik. Namun perlu diingat juga kalau posisimu bisa lebih buruk kalau gagal meraih kemenangan. Mereka sangat mungkin disalip Wolves dan Brighton yang memantau dari peringkat ke-8 dan 9. Di sisi lain, Brentford tidak memiliki tekanan berarti. Bertahan di Premier League saja sudah merupakan prestasi. Mereka kini menempati peringkat ke-14 dengan jarak 10 poin dari penghuni zona degradasi, Norwich City. Terima kasih.